Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 262-263 Zuya mencoba menenangkan dirinya dan kemudian berkata dengan serius. Gustav, apakah kau bersedia memberikan pedang ini kepada keluarga Zu? Keluarga Zu bersedia membayarnya dengan harga berapapun. Mungkin karena merasa itu tidak cukup tulus, Zuya melanjutkan. Selain uang, kau juga bisa mengajukan persyaratan lainnya. Bantuan keluarga Zu hampir bisa menyelamatkan nyawa orang yang kuat manapun. Itu jauh lebih berharga daripada uang 2 miliar sekalipun. Pada saat ini, Zuya bahkan melupakan permintaan yang baru saja dibuat Gustav. Karena pedang ini terlalu penting bagi keluarga Zu. Mata Gustav menjadi dingin dan dia menolak. Kau harus tahu kalau aku sama sekali tidak kekurangan uang. Dan juga menurutku, bantuan keluarga Zumu itu tidak berharga. Gustav tidak suka kalau orang memata-matai barang-barangnya. Tidak peduli ada hubungan apa antara pedang ini dan keluarga Zu. Namun sekarang pedang ini miliknya. Dan tidak ada kekuatan yang berhak untuk mengambilnya darinya. Zuya mendengar kata-kata arogan Gustav dan mengangkat alisnya. Sepertinya hanya pemuda ini yang berani mengatakan kalau bantuan keluarga Zu itu tidak berharga. Meskipun dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya, dia masih berusaha tersenyum. Gustav, mungkin aku sedikit bersemangat hari ini. Aku minta maaf kepadamu. Untuk kondisi yang baru saja kukatakan tadi, masih ada ruang untuk negosiasi. Kau punya waktu 10 hari untuk memikirkannya. Namun, untuk bahan mentah yang baru saja kau sebutkan, untuk menempa pedang itu, sama sekali tidak mungkin. Bagi keluarga Zu, ini adalah semacam keyakinan. Sebelumnya, ketika Zuya berinisiatif mengundang Gustav untuk minum kopi, sebenarnya dia hanya ingin berteman baik dengan Gustav dan ingin memahami Gustav lebih mendalam. Tetapi sekarang kemunculan pedang ini telah mengubah segalanya. Minat dan emosi apapun tidak layak disebut di depan pedang ini. Nilai Gustav jauh lebih kecil daripada pedang ini. Gustav berdiri. Dia melirik Zuya dan berkata, Sepertinya, tidak ada ruang untuk membicarakan masalah ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Saat Gustav hendak berbalik dan pergi, terdengar sebuah ledakan. Ledakan keras langsung menyapu. Detik berikutnya, jendela kaca langsung pecah. Peluru berkecepatan tinggi ditembakkan ke arah alis Zuya. Itu semua terjadi dalam hitungan detik. Zuya merasakan krisis dingin merayap di sekujur tubuhnya. Dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Kupil matanya melebar. Pada saat ini, gelembung udara menyapu. Gelombang key yang kuat bahkan menjungkir balikan seluruh meja dan pipi Zuya sangat kesakitan saat ingin, saat angin kencang bertiup. Sepasang tangan langsung menutup alisnya. Itu adalah tangan Gustav. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dan otak Zuya terasa kosong sampai sekarang. Telapak tangan Gustav berdentang. Terbentang dan dengan suara ding, sebuah peluru jatuh langsung ke atas meja. Zuya langsung tersadar. Ada seseorang yang benar-benar ingin membunuhnya. Dan, kalau bukan karena Gustav, dia pasti sudah mati. Namun, Gustav benar-benar menahan peluru senapan sniper berkecepatan tinggi itu. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Tentu saja, seniman bela diri Top bisa menangkap peluru. Tetapi sama sekali tidak mungkin semudah Gustav melakukannya. Yang lebih aneh lagi adalah Gustav berada beberapa meter darinya sekarang. Rasa takut merayap di dalam diri Zuya. Tetapi bukan rasa takut dari peluru, tetapi pada pemuda dingin dan sombong di depannya ini. Tanpa memikirkannya lagi, Zuya memutar panggilan telepon. Matanya menjadi dingin, dan dia hanya mengatakan satu kalimat di telepon. Aku ditembak di kedai kopi T.E.Y.C. Dalam sepuluh menit, bawa pembunuh itu kepadaku. Kalau tidak, mayatmu yang akan muncul di depanku. Telepon kemudian ditutup. Zuya memandang Gustav dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, aku berhutang budi padamu, kalau bukan karena kau. Tetapi Gustav sama sekali tidak peduli dengan Zuya. Dia hanya berjalan keluar dengan tangan di sakunya. Ketika dia hendak turun, dia menjatuhkan sebuah kalimat. Bantuanmu tidak berharga di depanku. Mendengar kata-kata Gustav barusan, Zuya tertegun di tempatnya. Bantuannya tidak berharga. Berapa banyak orang kuat dan tuan muda dari keluarga Top yang ingin menjilatnya demi mendapatkan bantuan dari keluarga Zu. Namun sepertinya Gustav justru sama sekali tidak peduli. Dia melihat penghinaan dari tatapan mata Gustav. Ya, tatapan yang meremehkan. Zuya berpikir, kalau dia akan menjadi gila. Selama ini tidak ada yang pernah membuat suasana hatinya menjadi begitu mudah tersinggung. Dia duduk di sofa sambil memejamkan mata dan menggosok pelipisnya dengan tangan kanannya seolah menunggu sesuatu. Sepuluh menit kemudian, kedua bawahan keluarga Zou datang menghampiri Zuya dengan seorang pria yang tangan dan kakinya patah. Salah seorang dari bawahan itu berkata, Nona, kami membawa seseorang. Kemudian dia memberi perintah kepada orang tersebut. Berlututlah. Keduanya dengan paksa menjepit pria itu ke lantai. Pada saat ini, Zuya tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dengan memancarkan rasa dingin di sekujur tubuhnya, dia memandang pria yang ada di depannya dengan tatapan merendahkan dan berkata, Aku hanya punya dua pertanyaan. Kenapa kau ingin membunuhku dan siapa yang mengirimmu? Pria itu melirik Zuya. Matanya merah dan dia mengucapkan beberapa kata aneh di mulutnya. Mendengar suara ini, wajah Zuya sedikit berubah. Sepertinya ini ulah orang-orang Asia Tenggara itu. Mereka sudah melanggar kontrak terlebih dahulu dan keluarga Zu hanya menggunakan beberapa cara, tetapi mereka begitu cepat merajuk. Kalau bukan karena Gustaf, dia mungkin sudah mati hari ini. Dia benci ancaman dan keluarga Zu juga sangat membenci ancaman. Zuya mengelurkan tangannya dan seorang pria kuat dari keluarga Zu langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menyerahkan belati yang ada di pinggangnya kepada Zuya. Detik berikutnya belati itu lenyap. Dia melihat tangan Zuya dengan lembut menggesek di depan pria itu. Dan dalam sekejap, pupil mata pria Asia Tenggara itu melebar dan dia menatap Zuya yang ada di depannya dengan pandangan ngeri. Dia tidak bisa membayangkan kalau seorang wanita cantik benar-benar akan membunuh seseorang seperti ini. Terdengar suara berdentam dan tak lama kemudian tubuhnya terbaring di genangan darah. Pengawal lain dari keluarga Zu dengan hati-hati menyerahkan handuk. Zuya mengambil handuk itu lalu menyeka tangannya dengan hati-hati dan kemudian memerintahkan. Pertama, Buang mayat ini. Kedua, Kirim master dari keluarga Zu untuk terbang ke Asia Tenggara dalam semalam. Dan mitra-mitra itu, tidak peduli siapa mereka, kita tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Zuya mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh dengan kebencian. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya hanya akan berakhir dengan satu hal, kematian. Gustaf keluar dari kedai kopi dan langsung menelpon Xiao Deng dan memintanya untuk menjemputnya. Sambil menunggu di persimpangan, dia terkejut menemukan ada beberapa aura yang lebih kuat di sekitarnya. Tampaknya, kekuatan keluarga Zu memang luar biasa. Dulu dia berpikir bahwa keluarga Zu hanya melakukan bisnis ramuan obat. Tetapi dia tidak menyangka kalau ternyata ada lapisan warisan di baliknya. Tampaknya air di kota Agoru tidak begitu dangkal. Mungkin keluarga Wu hanyalah salah satu ikan kecil. Pasti ada buaya raksasa yang mengejutkan yang disembunyikan di sini. Segera, mobil berhenti di depan Gustaf dan Gustaf masuk ke dalam mobil itu. Xiao Deng mengemudi menuju vila. Xiao Deng mengingatkan saat mengemudi. Tuan Ye, ketua memintaku untuk mengingatkanmu bahwa Provinsi Jiangnan berada dalam kekacauan baru-baru ini. Kalau tidak ada hal yang penting, lebih baik kau tidak keluar rumah. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi masalah. Gustaf tidak menanggapi. Dia hanya menutup matanya. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum ulang tahun ke-60 Tang Ao. Pertunjukan baru saja dimulai. Tidak mungkin bagi Gustaf untuk hanya mengurung diri saja di dalam rumah. Kalau Tang Ao benar-benar menemukannya, itu hanya akan membuat tanggal kematiannya menjadi lebih cepat. Tetapi akhir-akhir ini, tidak ada yang bisa dilakukannya. Dan dia juga tidak berencana, dia juga tidak berencana untuk keluar. Jadi saatnya baginya untuk berlatih. Saat Gustaf berpikir, sebuah panggilan telepon masuk. Yang menelpon adalah Margaret. Gustaf langsung berkata, ada apa? Mendengar Gustaf menjawab telepon, di ujung telepon yang lain, Margaret langsung menarik nafas panjang. Gustaf, di mana kau sekarang? Bisakah kau datang ke gedung perdagangan internasional Huayuan? Grup Tian Seng telah mengalami beberapa masalah kecil. Gustaf mengerutkan keningnya, dengan kemampuan Stella, beberapa hal seharusnya bisa ditangani. Jadi dia pun bertanya, apakah Stella tidak bersamamu? Margaret menjawab, Stella kembali ke rumah sia untuk mengurus beberapa hal. tetapi ponselnya tidak tersambung. Tuan Seng baru saja pergi, dan dia masih di pesawat. Jadi dia, dia juga tidak bisa dihubungi untuk saat ini. Jangan banyak bertanya, cepat datang ke lantai 15 gedung perdagangan internasional Huayuan. Gustaf pun mengangguk. Baiklah, kau tunggu saja di sana. Gustaf menutup telepon dan langsung meminta Xiao Deng untuk berbalik. Mereka pergi ke gedung perdagangan internasional Huayuan. Sejauh yang dia tahu, dalam beberapa hari terakhir, Margaret sudah menyewa satu lantai penuh di gedung perdagangan internasional Huayuan. Untuk saat ini, ini adalah alamat cabang grup Tian Seng di Provinsi Jiangnan, dan di masa depan, grup Tian Seng juga akan membangun gedung di Provinsi Jiangnan. Selama waktu ini, Margaret lah yang bertanggung jawab atas urusan grup Tian Seng di Provinsi Jiangnan. Awalnya, ada Stella dan Shen Hai Hua yang bisa membantunya. Tetapi saat ini, sesuatu terjadi dan tidak ada orang lain yang bisa dihubungi. Jadi Margaret hanya bisa menelpon Gustaf. Pada saat yang sama, gedung perdagangan internasional Huayuan. Di lantai 15, grup Tian Seng. Di dalam kantornya, Margaret duduk di kursi sambil mengerutkan keningnya dan menatap pemuda yang ada di depannya. Alis pemuda itu seperti anak panah dan dengan sedikit kesombongan dingin, pemuda itu bersandar di sofa dan meletakkan kakinya di atas meja. Sikapnya sangat tidak beradab. Ada dua pria tegap yang berdiri di sampingnya. Meskipun mereka tidak bisa mengeluarkan aura, tetapi mereka bisa membuat Margaret merasa terancam. Ketika pemuda itu melihat Margaret meletakkan telepon, dia berkata dengan ringan, apakah orang yang bertanggung jawab ada di sini? Meskipun Margaret sedikit tidak senang, namun dia tetap berkata. Dia sedang dalam perjalanan. Pemuda itu menganggup. Matanya terus-menerus menatap sosok Margaret. Dia melirik arloginya dan berkata, karena grup Tian Seng ingin bercampur di Provinsi Jiangnan, maka kalian pasti membutuhkan payung pelindung. Aku, Lei Zhe, bisa memberi kalian lapisan perlindungan ini, sehingga kalian tidak akan diganggu di Provinsi Jiangnan. Aku tidak ingin banyak. Aku hanya ingin 20% saham. Dan tentu saja, 20% saham itu harus memiliki hak suara. Nada suaranya sangat acuh, tak acuh. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Nadanya penuh percaya diri dan mendominasi dan sangat kuat. Seolah-olah, kalau pihak lain tidak menyetujui lamarannya, maka akan ada beberapa konsekuensi. Mata Margaret melebar dan dia berdiri. Wajahnya penuh amarah. Tuan Lei, Grup Tian Seng tidak pernah berencana untuk menjual saham. Lei Zhe menyalakan sebatang rokok, lelum menghisapnya dan berkata sambil tersenyum. Nona Sun, sepertinya salah paham. Keluarga Lei ku tidak berencana untuk membayar sahamnya. Kaulah yang memberiku saham sebanyak 20% sebagai saham keluarga Lei. Sepertinya, Nona Sun tidak tahu banyak tentang bisnis. Ada banyak perusahaan di Provinsi Jiangnan yang akan memberikan saham kepada beberapa kekuatan atau keluarga, sehingga perusahaan bisa berkembang untuk waktu yang lama. Kalau tidak, perusahaan seperti milikmu yang berasal dari tempat kecil, mungkin benar-benar tidak akan bisa bertahan di Provinsi Jiangnan. Ini adalah saran dariku. Tentu saja, kau juga bisa menafsirkannya sebagai sebuah ancaman yang nyata. Bab 264-265 Margaret menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya penuh dengan ekspresi kekesalan. Menurutnya, tindakan seperti itu sama seperti tindakan bandit yang tidak tahu malu. Di kota Agoru, ada begitu banyak orang besar yang datang pada hari pembukaan. Jadi tentu saja, mereka tidak berani untuk mengganggu grup Tianzeng. Tapi ini di Provinsi Jiangnan. Naga yang kuat tidak bisa melawan kepala ular. Tentu saja, beberapa orang tidak tahu kekuatan yang ada di balik grup Tianzeng. Itu sebabnya mereka menggunakan cara licik seperti ini. Meskipun secara samar-samar, Lei Zhe tahu bahwa keluarga Zhou di Provinsi Jiangnan adalah payung grup Tianzeng. Tetapi grup Tianzeng berkembang di Provinsi Jiangnan. Dan dia sama sekali tidak tahu tentang keluarga Zhou. dan dia juga tidak memiliki informasi kontak keluarga Zhou. Jadi, untuk saat ini dia hanya bisa menemukan Gustav. Melihat Margaret tampak sedikit kesal, Lei Zhe langsung berdiri dan menghampiri wajah Margaret. Abu rokok di tangannya dijatuhkan langsung di atas meja, lalu dia berkata, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada beberapa orang di keluarga Lei yang berada di Biro Industri dan Komersial dan posisi penting lainnya. Percaya atau tidak, keluarga Lei bisa memblokir grup Tianzeng dalam hitungan menit untuk membunuh orang asing sepertimu. Aku, Lei Zhe, bisa melakukannya dengan mudah. Kemudian, tatapan Lei Zhe menyapu ke arah Margaret dengan penuh nafsu dan ancaman. Dia berkata kepada Margaret, Brengsek! Sekarang para eksekutif perusahaan sangat cantik-cantik. Sepertinya Nona Sun juga sudah sering tidur dengan banyak laki-laki. Bagaimana kalau kau menemaniku malam ini? Lei Zhe, sedikit terbawa oleh suasana. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Margaret. Provinsi Jiangnan adalah wilayah keluarga Lei. Memangnya apa yang bisa terjadi kalau dia bermain-main dengan seorang wanita? Margaret menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menampar Lei Zhe sambil berseru. Tuan Lei, lepaskan tangan kotormu itu. Tamparan ini mendarat dengan kuat di wajah Lei Zhe. Lei Zhe terperanjat. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di provinsi Jiangnan ini, siapa yang berani untuk memukulnya? Kalau masalah ini diketahui oleh orang-orang di lingkarannya, maka keluarga Lei pasti akan ditertawakan. Dengan marah, Lei Zhe menghampiri Margaret. Kurang ajar? Kau yang memaksaku untuk menggunakan kekerasan. Lei Zhe langsung melepas mantelnya dan memaksa Margaret maju. Lalu dia memerintahkan kepada dua orang yang ada di belakangnya. Kalian keluar dan jaga pintunya. Apapun yang terjadi, kalian berdua tidak boleh masuk. Kedua orang itu menjawab secara serempak. Baik, Tuan mudah. Keluangnya, saling memandang dan kemudian mundur. Lei Zhe sedang bersiap untuk menerkam Margaret ketika terdengar suara sebuah ledakan yang keras. Detik berikutnya, pintu kantor sudah ditendang terbuka oleh sepasang kaki besar. Lei Zhe langsung berteriak marah. Brengsek! Bukankah sudah kubilang agar kalian tidak masuk? Namun begitu dia menoleh, suaranya tiba-tiba berhenti. Itu karena dia menemukan kalau dua orang pengawal yang dia bawa semuanya sudah dijatuhkan. Keduanya, menghantam tanah dengan keras dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Tidak ada nafas. Mereka bukan hanya jatuh, tetapi juga tewas. Tatapan mata Lei Zhe sedikit ketakutan ketika dia melihat seorang pemuda yang dingin dan sombong muncul di hadapannya. Suara dingin Gustaf terdengar. Apakah orang ini menyentuhmu? Margaret buru-buru memanfaatkan kurangnya kewaspadaan Lei Zhe dan berlari ke belakang Gustaf. Dia langsung meraih lengan Gustaf dengan satu tangan dan menjelaskan dengan gemetaran. Dia tidak menyentuhku. Untungnya, kau datang tepat waktu. Dia membuatku ketakutan setengah mati. Kupikir sesuatu yang buruk pasti akan terjadi kepadaku. Gustaf mengangguk dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan binatang buas ini di sini? Margaret buru-buru menjelaskan sepertinya dia mewakili keluarga Lei untuk secara paksa meminta sebagian dari saham perusahaan. Gustaf mengangguk dan berkata kepada Margaret, kau pergilah keluar dan cari tempat duduk di meja resepsionis. Beri aku beberapa menit untuk menghadapi sampah ini. Margaret melirik Lei Zhe yang masih terpanah dan berjalan keluar sambil mendengus ringan. Karena Gustaf sudah ada di sini, dia yakin kalau binatang buas ini tidak akan berakhir dengan baik. Tapi itu kebodohan pria itu sendiri. Siapa yang menyuruhnya mencoba merampok grup Tianzeng tanpa melakukan penyelidikan sebelumnya? Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia pantas mendapatkannya. Setelah Margaret pergi, niat membunuh di tubuh Gustaf pun dilepaskan. Lei Zhe merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan serius, Apakah kau tahu? Kalau aku sebelum dia selesai berbicara, Gustaf sudah meraung dengan marah. Berlututlah! Hanya sepersekian detik, Lei Zhe menemukan kalau kakinya benar-benar tidak terkendali dan dia langsung berlutut di depan Gustaf. Kemudian Gustaf melangkah keluar dan menendang ke arah dada Lei Zhe. Meskipun Lei Zhe sudah mengumpulkan semua kekuatannya, tetap saja tubuhnya masih terbang ke samping dan membanting ke dinding. Dia memuntahkan seteguk darah dan merasa seolah tulang-tulang tubuhnya hancur berantakan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan kalau pemuda yang dingin dan sombong itu telah muncul di depannya dan menginjak dadanya dengan keras. Lei Zhe menggertakkan giginya dan berkata, Aku, Lei Zhe, kalau kau berani menyentuhku lagi, keluarga Lei pasti akan membuatmu mati dengan buruk. Gustaf mencibir, keluarga Lei, sepertinya orang-orang di belakangmu yang memintamu untuk datang. Setelah itu dia langsung memutar telepon Ye Ling Tian. Telepon terhubung dan Gustaf berkata, Lakukan satu hal untukku. Seorang pria bernama Lei Zhe memprovokasiku. Sepertinya dia berasal dari keluarga Lei. Dalam waktu sepuluh menit, aku ingin keluarga ini menghilang dari provinsi Jiangnan. Selain itu, suruh ayahnya menelpon sampah bernama Lei Zhe ini di ponselku. Setelah itu telepon ditutup. Mendengar panggilan tidak masuk akal ini, Lei Zhe tersenyum, Dasar bodoh! Kau berpura-pura menjadi orang hebat di sini. Kau ingin menghancurkan keluarga Lei dalam waktu sepuluh menit? Memangnya menurutmu kau ini siapa? Mata Gustaf bersinar dengan dingin dan dia langsung menjambak rambut Lei Zhe lalu membantingnya ke tanah. Wajah Lei Zhe langsung lebam dan berdarah. Saat ini Lei Zhe semakin berteriak, Aku akan memanggil polisi! Kau pasti akan mati! Gustaf tidak ingin membunuh binatang ini dengan mudah. Jadi dia berdiri lalu mengeluarkan ponsel di saku Lei Zhe dan meletakkannya di depan Lei Zhe. Siapapun yang menyinggung perasaannya, dia ingin membuat orang itu merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan yang seolah terjatuh ke dalam neraka. Saat Lei Zhe berteriak, tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan telepon tiba-tiba ini langsung membuat rambut Lei Zhe berdiri. Dia menoleh dengan kaku dan melihat ID penelpon di layar ponsel melalui darah di sudut matanya. Penelponnya tidak lain adalah ayahnya. Pada saat ini, hatinya seolah telah dipukul keras oleh pukulan berat. Dia tidak bisa bernafas. Dia melirik pemuda yang berdiri di depannya dan aura dingin membuatnya gemetar. Lei Zhe bergumam pelan. Ini tidak mungkin terjadi. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat ponselnya yang tergeletak di lantai dan menekan tombol jawab. Ayah, suaranya bergetar. Detik berikutnya, raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari telepon. Lei Zhe, siapa yang baru saja kau provokasi, ha? Sekarang keluarga Lei penuh dengan mayat. Dasar bodoh, kau betul-betul tidak berguna. Telepon ditutup. Pada saat ini, Lei Zhe merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Hidup dan matinya ada di tangan orang lain. dia bahkan tidak berani menatap pemuda yang berdiri di depannya ini. Iblis macam apa ini? Bagaimana bisa satu panggilan telepon mampu menghancurkan seluruh keluarga Lei? Lei Zhe langsung bereaksi dengan cepat dan buru-buru bersujud kepada Gustaf sambil berkata dengan terbata-bata, Tuhanku, aku, aku salah, tolong selamatkan aku. Aku bersedia melakukan apapun perintahmu. Satu-satunya harapannya sekarang adalah tetap hidup. Hidup berarti memiliki kesempatan. Gustaf berbicara, seharusnya kau tidak bermain-main denganku, apalagi berpikir untuk menyentuh orang-orangku. Kau tidak punya hak untuk hidup. Tangan Gustaf langsung memadatkan bilah angin dan bilah angin itu langsung melewati tubuh Lei Zhe dan di detik berikutnya Lei Zhe pun terjatuh dan kehilangan nyawanya. Setelah melakukan semua itu, Gustaf berjalan keluar dan menuju ke meja resepsionis di depan. Dia menepuk bahu Margaret dan berkata, Ayo kita pergi. Seseorang akan mengurus sisanya. Margaret sedikit bingung. Dia melirik ke arah kantor dan hanya bisa mengangguk. Hmm oke, oke. Dari suara jeritan barusan, Margaret bisa menebak sesuatu di dalam hatinya. Tetapi karena Gustaf mengatakan kalau seseorang akan mengurusnya, dia pun tidak ingin lagi memikirkannya. Setelah kembali ke vila, Margaret menerima telepon dari Stella. Ternyata ponsel Stella tertinggal di dalam mobil. Itulah sebabnya dia tidak mengangkat telepon dari Margaret. Margaret memberitahu Stella mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, berita kebakaran di keluarga Lei sudah muncul di layar ponselnya. Stella pun memberitahu Margaret kalau dia mungkin harus meninggalkan Provinsi Jiangnan selama beberapa hari dalam beberapa hari ke depan. Dia dan ibunya akan mengantar neneknya kembali ke kampung halamannya dan dia akan kembali dalam tiga atau empat hari. Jadi, dia meminta Margaret untuk memberitahu Gustaf tentang hal itu. Beberapa hari kemudian, di Asosiasi Seni Beladiri Provinsi Jiangnan, Tang Ao tidak tidur selama beberapa malam berturut-turut. Matanya terlihat merah. Dia menatap semua gambar di dinding, serta gambar yang ada di tengah, yaitu punggung belakang seseorang. Dia selalu merasa kalau dia sudah melewatkan sesuatu. Kalau tidak, tidak mungkin setelah dia memeriksanya selama berhari-hari, dia masih belum mendapatkan berita apapun. Seolah-olah ada sepasang tangan besar yang memegang kendali. Beberapa penyelidik di pihaknya bahkan menghilang secara misterius dan jumlah orang hilang meningkat. Dia tahu kalau seseorang sedang menghancurkan segalanya dan kekuatan orang itu sama sekali tidak lemah. Apa asal-usul hunter ini? Dia seperti hantu yang tersembunyi dibalik bayang-bayang. Dia berbalik memandang orang-orang dari Asosiasi Seni Beladiri Provinsi Jiangnan yang ada di belakangnya dan berkata, kenapa 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 masih belum menemukan hantu itu? Tidak ada yang berbicara. Tang Ao menamparkan telapak tangannya ke atas meja dan meraung marah. Sudah kubilang, kalau tidak ada berita, kalian semua harus keluar dari Asosiasi Seni Beladiri Provinsi Jiangnan sekarang juga. Ekspresi wajah Tang Ao yang mengerikan mengejutkan orang-orang itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, Presiden Tang, sebenarnya kami telah menerima berita beberapa kali. Tetapi setelah menerima berita itu, orang-orang itu semuanya telah menghilang. Masalah yang kami hadapi bukanlah bahwa kami tidak bisa menemukan hunter tersebut. Tetapi sepertinya ada kekuatan besar yang melindungi hunter tersebut. Kemarahan Tang Ao masih belum hilang, dan saat ini seorang anggota staff mengetuk pintu ruang konferensi. Tang Ao berkata dengan suara yang dalam, masuk. Dia memandang anggota staff yang memiliki wajah panik dan bertanya, ada apa? Apakah kau tidak tahu kalau kami sedang rapat? Wajah anggota staff itu menjadi pucat. Rekannya yang terakhir yang memasuki ruang konferensi sudah mati. Dia tidak ingin mati. Dia berkata dengan suara gemetar, Presiden Tang, ada seorang gadis di luar yang mengatakan kalau dia tahu siapa orang yang ada di foto itu. Bab 266 sampai 267 Mata Tang Ao membeku dan kemudian dia muncul di depan staff itu. lalu dia meraih kerah baju staff itu dan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, kenapa kau tidak langsung menyuruhnya masuk? Staff itu menjawab dengan terbata-bata, baik tuan. Beberapa saat kemudian, seorang gadis muda masuk. Yang mengejutkan Tang Ao adalah karena ternyata penampilan gadis itu tidak buruk. hanya saja wajah gadis itu sangat pucat, bahkan sedikit acak-acakan. Kalau Gustaf ada di sini, dia pasti akan mengetahui kalau gadis itu adalah Cu Suran. Cu Suran melirik Tang Ao dan semua orang. Matanya sedikit cemas dan ketakutan. Beberapa pasang mata yang menatapnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tang Ao sudah datang ke depan Cu Suran. dia menunjuk ke gambar yang ada di tengah dan berkata, Kau bilang, Kau tahu siapa pemuda itu? Cusuran mengangguk seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dan kemudian berkata, Presiden Tang, keluarga ku sedang terancam. Kalau aku berbicara, bisakah kau melindungiku? Mata Tang Ao sedikit menyipit dan dia berkata, Katakan padaku siapa pemuda itu. Kalau jawab benar, aku bisa menerimamu Putri Baptisku dan menjanjikanmu kemuliaan serta perlindungan seumur hidupmu. Mendengar jaminan ini, mata Cusuran penuh dengan kegembiraan. Dia naik ke atas panggung dan menunjuk ke foto yang menampakkan punggung bagian belakang itu, lalu suara dingin pun terdengar. Aku yakin 100% kalau hunter itu adalah Gustav, orang pertama di kota Aguru, Gustav Ye. Pada saat ini, seluruh ruang konferensi terdiam. Gustav? Siapa Gustav? Semua orang langsung merasa kalau nama itu terdengar tidak asing. Seolah-olah mereka pernah mendengarnya di suatu tempat. Bahkan Tang Ao pun tidak bereaksi untuk sementara waktu. Gustav Ye, orang pertama di kota Aguru, siapa dia? Tiba-tiba semua orang memikirkan sesuatu. Kemudian mereka tersentak, mata mereka penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Itu dia. Pria yang membunuh Yuan Jingfu di platform seni beladiri adalah Gustav Ye. Bahkan asosiasi seni beladiri Provinsi Jiangnan mengirim banyak orang kuat untuk memburu dan membunuh orang itu, tetapi hasil akhirnya adalah tidak ada berita sama sekali. Awalnya mereka berencana untuk terus menyelidiki, tetapi karena ada begitu banyak hal yang terjadi di Provinsi Jiangnan baru-baru ini, akhirnya mereka pun hampir melupakan remaja di kota Aguru itu. Tetapi benarkah Gustav itu adalah hunter yang menakuti pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Jiangnan? Apakah dia memiliki kekuatan? Membunuh Yuan Jingfu hanya bisa menunjukkan kepada dunia kalau dia berada di urutan ke-300 atau ke-400 di daftar Grandmaster Tiongkok. Kekuatan semacam itu sama sekali tidak akan bisa membunuh Tang Haisen. Apalagi menghancurkan keluarga Wu. Ekspresi keraguan mulai terlihat di wajah semua orang. Mereka tidak percaya kalau pemuda bernama Gustav itu akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Mata Tang Ao juga terlihat sangat serius dan dia bertanya bagaimana kau bisa yakin sejauh yang aku tahu kekuatan anak itu seharusnya tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu pada saat ini. Cusuran sudah lama tahu kalau sekelompok orang ini tidak akan mempercayainya. Jangankan sekelompok orang ini bahkan dia sendiri pun pada awalnya juga tidak bisa mempercayainya. Meskipun Gustaf sangat kuat tetap saja dia tidak mungkin menjadi begitu kuat tetapi Cusuran sudah menyelidiki Gustaf dan bahkan mengambil foto Gustaf yang tak terhitung jumlahnya di Agoru. Dengan cepat Cusuran mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan menyerahkannya kepada Tang Ao sambil berkata kalau Presiden Tang tidak percaya lihat saja foto-foto ini Tang Ao mengambil foto-foto itu dan semuanya tanpa terkecuali adalah gambar punggung dari belakang yang aneh adalah bagian belakang foto itu persis sama dengan Hunter baik dalam hal temperamen maupun sosoknya kemarahan yang tak terlihat menyapu Tang Ao Cusuran bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah karena merasa sangat tidak nyaman Tang Ao membantingkan tinjunya ke meja konferensi dalam sekejap ada ledakan keras dan meja itu pun hancur lalu berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya mata Tang Ao berubah menjadi semerah darah dan dia meraung marah semuanya pergi temukan orang itu bahkan kalaupun kalian harus menggali ke dalam tanah kalian harus melakukannya untuk menemukan binatang kecil itu aku Tang Ao akan memenggal kepalanya ketika Cusuran melihat pemandangan ini sudut mulutnya menguraikan senyuman dan dia bergumam di dalam hatinya Gustav karena kau tidak mau menyelamatkan keluarga Cu maka jangan berpikir untuk hidup aku ingin melihat seberapa banyak kau bisa menanggung kemarahan Tang Ao di Provinsi Jiangnan tidak ada yang memperhatikan kalau ekspresi wajah Ma Wei Qi di ruang konferensi sangat aneh dia menggenggam erat ponsel di tangannya dan telapak tangannya basah oleh keringat pada saat ini di Provinsi Jiangnan Distrik Ming Cui Villa Gustav sedang berkultivasi di rumah ketika ponselnya berdering dia membuka matanya dan begitu dia membuka kelima jarinya ponselnya langsung muncul di tangannya halo segera setelah dia menerima panggilan telepon itu suara tergesa-gesa datang dari ujung telepon yang lain Tuan Ye ada yang tidak beres Tang Ao sudah menemukan kalau kau adalah sosok hunter yang selama ini dia cari dia tengah menggunakan semua kekuatannya untuk menemukanmu kalau begitu begitu kau ditemukan kau akan berada dalam bahaya situasi di provinsi Jiangnan telah benar-benar sudah berubah sebentar lagi berita bahwa kau adalah seorang hunter akan segera menyebar ketika saat itu tiba kau pasti tidak akan bisa lolos jadi cepatlah melarikan diri sementara sebagian besar orang belum bereaksi saat ini Tuan Yeh kau harus segera pergi suara maweiki terdengar sangat mendesak dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Gustaf setelah mendengar kata-kata ini Gustaf tidak memiliki jejak reaksi hanya berkata dengan santai baiklah aku mengerti maweiki di ujung telepon tertegun dan buru-buru berkata Tuan Yeh ini bukan permainan anak-anak posisimu saat ini hampir menjadi musuh dunia seni bela diri di provinsi Jiangnan keseluruhan pada saat itu semua master pasti akan mengarah ke filamu Gustaf tidak menghiraukannya tetapi malah berkata dengan rasa ingin tahu aku ingin tahu bagaimana Tang Ao bisa menemukanku maweiki buru-buru berkata baru saja seorang wanita bernama Chusuran datang ke asosiasi seni bela diri aku tidak tahu kenapa tetapi dia memiliki banyak foto Tuan Yeh di tangannya dan karena jasanya yang sangat besar ini mulai sekarang dia bahkan sudah diangkat menjadi putri Baptis Tang Ao mata Gustaf dipenuhi dengan sedikit niat membunuh terakhir kali ketika dia melukai wanita itu dengan serius wanita itu bahkan tidak bisa bangun pada prinsipnya sebenarnya Gustaf tidak menyukai membunuh seorang wanita yang tidak berdaya tetapi sekarang dia berubah pikiran Chusuran pasti akan mati dan dia akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan tetapi di sisi lain dia juga harus berterima kasih kepada Chusuran karena sudah menyalakan pesta ini permainan berburu telah resmi dimulai telepon pun ditutup dari bawah terdengar suara Margaret yang menyuruh Gustaf turun untuk makan Gustaf tahu betul bahwa dengan karakter Tang Ao sangat mungkin dia akan mengambil langkah pertama pada orang-orang di sekitarnya meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh Tang Ao tetapi Margaret dan Stella adalah salah satu kelemahannya saat ini Stella tidak berada di provinsi Jiangnan jadi pasti tidak akan terpengaruh tetapi Margaret berada dalam masalah tentu saja dia juga tidak mungkin membawa Margaret untuk membunuh keluarga Tang pada saat ini Ye Ling Tian menelpon Gustaf dan berkata Master Aula berita bahwa kau adalah seorang hunter sudah menyebar di provinsi Jiangnan saat ini kau hampir menjadi musuh seluruh alam seni bela diri provinsi Jiangnan Gustaf hanya mengangguk dan berkata baiklah Gustaf tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini membawa Margaret ke rumah Tianlong tidak diragukan lagi adalah cara teraman ketika semuanya sudah stabil sudah waktunya baginya untuk pergi menemui Tang Ao dengan hadiah terbesar sambil melangkah Gustaf Bergumam Presiden Asosiasi Seni Beladiri Provinsi Jiangnan Master top teratas di Provinsi Jiangnan aku akan membiarkanmu mengerti keberadaan menakutkan macam apa yang sedang kau singgung di lantai bawah Margaret baru saja ingin berbicara namun Gustaf sudah meraih tangannya dan berkata dalam dua hari terakhir ini aku akan membawamu ke suatu tempat dan kau akan tinggal di sana selama dua hari setelah dua hari aku akan menjemputmu dan membawamu kembali ke villa ini apakah kau bersedia Gustaf berkata kembali jangan tanya apa yang terjadi aku berjanji bahwa setelah dua hari tidak akan ada lagi yang berani menyentuh grup Tian Seng Margaret menatap mata serius Gustaf pemandangan ini tampak familiar baginya ketika dulu sampai di kota Agoru saat mereka diburu Gustaf juga mengatakan hal serupa Margaret tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Provinsi Chiangnan seorang wanita pintar tidak akan pernah bertanya banyak jadi pada saat ini dia pun menganggup dan berkata oke aku bersedia Gustaf berkata bagus sekarang ayo kita pergi Gustaf meraih tangan Margaret dan pergi keluar pintu dimana sebuah sedan Bentley diparkir dengan aman di luar seorang master istana kegelapan yang menakutkan turun dari kursi pengemudi dan dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu kursi belakang lalu berkata dengan hormat master aula dan nona sun silahkan setelah Gustaf dan Margaret masuk mobil pun dengan cepat melaju menjauh dari area vila Ming Cui mata dingin Gustaf melihat keluar melalui jendela mobil sudut mulutnya membentuk lengkungan dingin dan dia berkata dengan santai dunia seni beladiri Provinsi Chiangnan kalau dunia seni beladiri Provinsi Chiangnan berani untuk mencoba meniadakanku aku Gustaf Ye bersedia untuk membunuh semua orang yang ada di dalamnya cerita ini fakta atau fiksi silahkan putuskan sendiri di dalamnya